5, 4, 3, 2, 1, 0 Bersama-sama dengan Kak Citra, kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Kita akan belajar bersama di tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 3 Mari kita belajar bersama-sama Coba amati gambar berikut Sedang apakah keluarga Siti? Ya adik-adik, keluarga Siti sedang berkumpul bersama Mereka sedang berbincang-bincang, mereka sedang mengobrol Anak-anak sedang bermain juga di situ Yuk kita simak cerita Siti Di rumah Siti sedang diadakan acara Silaturahmi Keluarga Silaturahmi Keluarga diadakan setiap bulan Suasana Silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga Semua hidup rukun Siti membantu ibu menyiapkan kue Ibu membuat kue pudim Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil Ada yang diberi warna coklat Ada yang berwarna putih Ada yang diberi warna hijau Ada yang diberi warna merah Semua menggunakan pewarna alami Anak-anak bermain sambil menikmati kue pudim Mereka bergembira mendengarkan cerita teman Di sini keluarga Siti sedang ada acara Silaturahmi atau kumpul keluarga Siti dan ibu menyiapkan kue Ibu Siti membuat pudimnya diadik Puding buatan ibu Siti baru macam-macam warnanya Ayo warnanya apa saja Ya ada coklat, putih, hijau, dan merah Semuanya memakai pewarna alami Adik-adik harus tahu nih Makanan yang memakai pewarna alami Itu aman untuk dikonsumsi atau dimakan oleh kita Tetapi kalau makanan yang memakai pewarna tidak alami Atau pewarna buatan Itu sebenarnya berbahaya bagi kita Adik-adik nanti bisa cari tahu infonya Pewarna yang berbahaya bagi makanan Kalau kita makan di dalam tubuh kita Ya nanti kalian bisa cari informasinya Ayo cari tahu warna kesukaan Siti dan teman-temannya Nah disini ternyata Siti dan teman-temannya itu Memiliki warna kesukaan yang berbeda Kita lihat disini Siti suka warna hijau Maka dia mengambil puding yang berwarna hijau Sedangkan Ali suka warna coklat Jadi Ali mengambil puding warna coklat Sekarang Kak Citra tanya kepada adik-adik Adik-adik suka warna apa Hayo? Adakah yang suka warna merah? Warna hitam? Warna hijau? Kalau Kak Citra suka warna ungu adik-adik Coba adik-adik nanti tanyakan kepada teman kalian Kepada keluarga kalian tentang warna kesukaan mereka Boleh kalian tanya kepada ayah, ibu, adik, kakak dan teman-teman kalian di sekolah Tentang warna kesukaan mereka Pasti warna kesukaan mereka berbeda-beda Bagaimana sikap kita terhadap teman Yang memiliki warna kesukaan yang berbeda dengan kita Contohnya nih, Kak Citra suka warna ungu Teman Kak Citra si Joni suka warna hitam Bagaimana sikap Kak Citra terhadap Joni yang berbeda warna kesukaan dari Kak Citra? Yuk kita perhatikan Yang pertama, kita harus saling menghormati Walaupun berbeda warna kesukaan Kak Citra harus menghormati si Joni Walaupun Joni warna kesukaannya berbeda dengan Kak Citra Begitu juga dengan kalian Tidak mengecek warna kesukaan teman Tidak boleh mengecek warna kesukaan teman yang berbeda dengan kita Ah Joni, warna kesukaanmu itu kan hitam, jelek Tidak seperti itu adik-adik Tidak boleh mengecek warna kesukaan teman kita Tetap berteman walaupun berbeda warna kesukaan Jangan seperti ini adik-adik Ah aku mau berteman sama anak yang warna kesukaannya merah saja Aku kan suka warna merah Tidak seperti itu Tetapi tetap harus mau berteman dengan semua orang Sambil menikmati kue budi Siti dan saudaranya bertukar cerita Siti dengan antusias menceritakan dungeng ular dan tikus Siti mendapat cerita tersebut dari Ali Adik-adik masih ingat tidak tentang dungeng fabel ular dan tikus? Kalian bisa lihat atau menonton video Kak Citra yang tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 Di situ dijelaskan tentang dungeng ular dan tikus Kita harus mengingat adik-adik ada beberapa unsur dalam dungeng dalam cerita ini Ada tokoh, ada watak, ada latar atau tempat terjadinya cerita Ada juga amanat atau pesan yang bisa kita ambil dari sebuah cerita Nah disini Siti melontarkan beberapa pertanyaan terkait dengan dungeng tadi adik-adik Kita lihat ya Yang pertama Mengapa sang ular ingin memangsa tikus? Ayo mengapa? Ya karena ular merasa lapar dan ular malas untuk mencari makan adik-adik Yang kedua Tikus berbicara kepada ular Jika ingin makan dirinya maka yang harus dilakukan adalah Apa yang harus dilakukan? Ayo nanti kalian bisa lihat dulu ya Sebelum menjawab ini melihat video Kak Citra yang ada dungengnya Mengapa? Ayo jawabnya apa nomor 2? Disuruh apa? Iya Yang harus dilakukan ular adalah berpikir Tikus menyuruh ular berpikir Berpikir apa adik-adik? Berpikir seperti ini Kalau nanti si ular memakan tikus Maka ular akan hidup sendiri Nah itu tikus menyuruh ular berpikir Yang ketiga Ular tidak jadi memakan tikus Karena mereka berdua tidak bisa Iya kalau ular makan tikus Berarti ular sendirian Ular tidak jadi makan tikus Karena mereka berdua tidak bisa hidup sendiri Kita sebagai manusia juga begitu adik-adik Kita tidak bisa hidup sendiri Maka manusia disebut mahluk sosial Makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain Yang keempat Ular meminta maaf kepada tikus Apakah tikus memaafkan sang ular? Iya tikus memaafkan sang ular Akhirnya mereka apa? Pergi mencari makan bersama Setelah ular dan tikus hidup bersama Apakah yang mereka lakukan bersama? Iya adik-adik Mereka mencari makan bersama Sama Itu tadi pertanyaan Tentang dungeng ular dan tikus Siti Memotong kue pudingnya Menjadi tiga bagian Sama besar Tadi Siti mengambil Puding berwarna hijau Lalu memotongnya menjadi Tiga bagian Sama besar Kita lihat nih adik-adik Ini adalah Puding Siti Siti memotongnya Menjadi tiga Dan sama besar Maka setiap potong Itu bisa kita nyatakan Menjadi pecahan Satu per tiga Potongan Puding yang kedua Juga Satu per tiga Potongan puding yang Ketiga juga Satu per tiga Disini kita tahu adik-adik Bahwa setiap benda Yang dipotong menjadi Tiga bagian Sama besar Setiap bagiannya Adalah Satu per tiga Seperti pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar Tentang pecahan Setengah Atau Satu per dua Kita bisa memotong Benda menjadi Dua bagian Sama besar Kalau hari ini Kita belajar Tentang pecahan Satu per tiga Berarti Satu benda yang utuh Dibagi menjadi Tiga bagian Maka setiap Bagiannya Adalah Satu Per tiga Puding dipotong Menjadi Tiga bagian Sama besar Satu potongan Dapat Dinyatakan Dengan Pecahan Sepertiga Nah Ini cara Menulisnya Satu Garis Tiga Dibaca Sepertiga Atau Satu Per tiga Ini adik-adik ya Jadi setiap potongannya Ada Satu Per Tiga Tapi kak Kalau aku memotong Pudingnya Tidak sama besar Apakah bisa Dikatakan Satu per tiga Tidak bisa Adik-adik Dikatakan Satu per tiga Apabila Benda Atau ini Kue ya Dibagi menjadi Tiga Sama Besar Itu baru Dikatakan Pecahan Satu Per Tiga Kak Citra Punya soal Untuk kalian Coba adik-adik Siti Memotong Kertas Menjadi Tiga Bagian Sama Besar Jadi disini Siti punya Satu Kertas Lalu Dipotong Menjadi Tiga Bagian Sama Besar Maka Setiap Bagian Disebut Titik Titik Bagian Kak Citra Sudah Jelaskan Tadi Di Atas Bahwa Jika Suatu Benda Dipotong Menjadi Tiga Bagian Sama Besar Maka Setiap Bagiannya Dinyatakan Dengan Pecahan Berapa Ya Setiap Bagiannya Dinyatakan Dengan Pecahan Satu Per Tiga Atau Sepertiga Maka Jawabnya Adalah Satu Per Tiga Bagian Kita Lihat Soal Selanjutnya Sebuah Kue Dipotong Menjadi Tiga Bagian Setiap Bagian Sebesar Satu Per Tiga Maka Masing-masing Potongan Harus Dipotong Bagaimana Kita Lihat Di sini Ini Kuenya Dibagi Menjadi Tiga Setiap Bagian Harus Dinyatakan Dalam Pecahan Satu Per Tiga Maka Masing-masing Potongannya Harus Dipotong Bagaimana Ya Harus Dipotong Sama Besar Supaya Bisa Dinyatakan Dalam Satu Per Tiga Bagian Siti Ingin Membagi Sebuah Kue Masing-masing Bagian Sebesar Satu Per Tiga Maka Kue Tersebut Dibagi Menjadi Titik-titik Bagian Sama Besar Kalau Ingin Kue Itu Menjadi Bagian Satu Per Tiga Maka Kue Itu Harus Dipotong Menjadi Berapa Adik-adik Ya Dipotong Menjadi Tiga Bagian Sama Besar Sekarang Kak Citra Punya Gambar Lalu Kita Coba Arsir Arsir Sepertiga Dari Gambar Berikut Yang Pertama Kak Citra Punya Persegi Panjang Persegi Panjang Ini Sudah Kak Citra Bagi Menjadi Tiga Bagian Sama Besar Maka Kalau Kita Ingin Menunjukkan Sepertiga Bagian Arsir Salah Satunya Kak Citra Arsir Yang Ini Adik-adik Berarti Bagian Ini Adalah Satu Per Tiga Gambar Selanjutnya Nah Disini Sudah Ada Gambar Yang Sudah Kak Citra Bagi Menjadi Tiga Bagian Lalu Untuk Kita Arsir Pilih Salah Satu Karena Hanya Satu Bagian Dari Tiga Bagian Yang Ada Nah Ini Yang Kak Citra Arsir Itu Cara Mengarsir Sepertiga Dari Sebuah Gambar Coba Disini Ada Pertanyaan Kamu Jawab Pertanyaan Berikut Dengan Memilih Sikap Yang Benar Siti Mempunyai Puding Warna Hijau Sikap Siti Terhadap Dayu Yang Menyukai Puding Warna Coklat Adalah Apakah Mengejek Menghormati Atau Bertengkar Ya Jawabnya Menghormati Yang Kedua Siti Dan Dayu Menyukai Puding Yang Berbeda Maka Mereka Harus Mengolok Atau Mengejek Menghormati Rukun Mana Adik-adik Ya Jawabnya Ada Dua Menghormati Dan Rukun Pertanyaan Yang Ketiga Siti Memiliki Kue Siti Membagi Kue Tersebut Menjadi Tiga Bagian Sama Besar Kemudian Siti Membagi Satu Pertiga Bagian Kepada Dayu Dan Satu Pertiga Bagian Diberikan Kepada Edo Siti Menunjukkan Sikap Adil Angkuh Atau Dengki Disini Siti Membaginya Sama Besar Berarti Sikap Siti Adalah Sikap Adil Pertanyaan Yang Keempat Siti Dan Keluarganya Selalu Tolong Menolong Mereka Tidak Pernah Bertengkar Mereka Saling Menyayangi Siti Dan Keluarganya Selalu Hidup Mewah Hidup Rukun Atau Hidup Ramai Ya Siti Dan Keluarganya Selalu Hidup Rukun Begitu Adik-adik Pembelajaran Kita Hari Ini Semoga Video Pembelajaran Kak Citra Hari Ini Membantu Kalian Dalam Belajar Jaga Kesehatan Kalian Makan Makanan Yang Bergizi Dan Jangan Lupa Untuk Semangat Belajar Dan Berdoa Sampai Jumpa Kembali Dalam Pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Pembelajaran Kali Ini Bersumber Dari Buku Tematik Tema 7 Kurikulum 2013 Dari Pemerintah Jadi Adik-adik Nanti Bisa Buka Buku Kalian Sampai Jumpa Kembali Dan Tuhan Memberkati Sub indo by broth3rmax